Intro Kali ini kita akan membahas 2 mobil yang konon katanya cuma ada 3 di Indonesia Kalo yang 2 sih lumayan sering berseliwuran di Instagram Cuma yang satu lagi gak pernah keliatan Ada yang warna merah, ada yang warna biru, sama yang warna putih Dan ini adalah yang warna biru Perkenalkan ini adalah Daihatsu Bunluminas tahun 2010 Ini adalah sebuah LMDV yang dulunya sempet dicanakan sebagai pengganti Avanza Xenia Dan ternyata gak jadi Pernah tampil di IMS juga Tapi kan pokoknya intinya gak jadi lah ya Ini model atapnya rendah ya Jadi kalian kalo nyuci mobil ini di rumah Gampang kalian gak perlu manjat-manjat kursi atau manjat-manjat ban Sekarang kita coba liat di depannya dulu Lampang depannya ini lumayan minimalis ya Dengan air intake yang gak flashy Ini lumayan normal Bentuknya ya garis aja gitu Garis, garis, bawahnya juga garis gitu Terus ada lampu depan yang Belum proyektor ya Ini masih biasa Harusnya ini full bohlam Sama fog lampnya juga bohlam Cuma ini sama honor sebelumnya udah diganti full LED semuanya Dan disini lampu jauh sama lampu dekatnya masih nyatu ya Oke sekarang kita coba gerak ke samping Pertama ada lampu Sandispion Yang spionnya ini nempel di pintu Bukan di samping kaca Biasanya kan di sebelah sini Cuma ini nempelnya di bodi Terus kita bergerak ke bawah Ada velg yang bawaannya itu adalah ring 14 Cuma ini udah diganti pake ring 15 Dan kami masih bingung ini velg dari mobil apa Mungkin penonton yang tau bisa komen di chat Komen di chat Kalian bisa komen di bawah Dan kasih tau kami ini velg dari mobil apa ya Terus di sebelah sini ada gagang pintu Dan ini ada pencetan hitam ini yang menandakan bahwa mobil ini sudah kilas Pencetannya ada tiga Ada di pintu pengemudi, pintu penumpang depan, sama pintu bagasi Semuanya itu fungsinya sama, membuka atau mengunci semua pintu Jadi gak ada bedanya Semua pencetan diciptakan setara Iya Terus sekarang kita bergerak ke belakang Ada lampu rear combination lamp yang modelnya memanjang ke bawah Gak ada fog lamp belakang tapi ya Biasa aja Ini reflektor Terus ada high mount stop lamp juga Di spoilernya Dan ini wipernya masih yang model seperti ini Bukan yang model 180 derajat Terus disini juga ada ininya Pencetan buat lock unlock pintu Dan sekarang kita coba buka bagasi yang bukanya masih manual Belum pakai pencetan electrical ya Masih mechanical biasa Oke Ternyata ada kursi belakangnya guys Jadi ini tujuh penumpang Bukan lima penumpang mobilnya Sekarang kita coba tidurin dulu ya kursinya Agak-agak impractical tapi Gak apa-apa Jadi ini mesti dilepas kaitannya dari kedua sisi Oke sekarang posisinya sudah tidur Selamat malam Nah Coba kita angkat Ada koper disini Yang kopernya masih sama kayak koper yang kemarin Tolong modalin kami ya untuk beli koper baru Terus disini kita bisa ngeliat Kopernya bisa masuk dengan cukup mudah Cuma ini mungkin Apa ya kalau kalian bawa barang yang agak besar Bukaan bagasinya ini agak Sebenarnya hitungannya tinggi gak ya Pokoknya bisa lah Tenang aja kalian pasti Bisa Semangat Nah Di sebelah sini Kalian bisa buka Untuk melihat Toolkit bawaan Ada Dan karena ini posisinya agak di bawah Jadi ini kalian bisa manfaat Bisa dimanfaatkan sebagai storage ala-ala Ini ada saya punya kelakson cadangan Ada first aid kit dari mobil saya yang lama Terus disini ada Ya kit standar lah buat ganti ban Dan yang menarik disini dikasih Hook buat towing Udah dikasih bawaan ya Jadi ada di Lukitnya ini Oke sekarang kita Tutup lagi Dan kalau kalian penasaran Posisi ban cadangannya dimana Posisi ban cadangannya itu ada di bawah Nanti kalian mesti ngeborin Salah satu mur yang bakal Ngebuat Kayak traynya itu Turun Begitu Ini sebenernya ada handle nya ya Mari kita manfaatkan handle nya Oke mantap Sekarang kita coba lihat ke dalam ya Ada apa aja di dalam Oke sekarang kita bahas dalamnya Karena kebetulan udaranya lembak Dan saya mau ngadem Jadi kita sambil kita coba Terus masuk ke dalam gitu kan dingin gitu ya Kalian butuh kehangatan Dan kalian belum punya pacar gitu kan Jadi kalian menghangatkan dirinya dengan Ngadem di AC Kedengerannya salah ya Masa ngadem panas Panas Oke sekarang kita jadiin temperaturnya ke 24 aja Karena saya kepanasan Oke Disini ada Banyak storage ya Jadi kalian kalau bawa bareng di mobil ini Kalian gak perlu bingung Mau tau darah dimana Kita bahas dari atas dulu ya Ada maplight kanan dan kiri Terus ada Spion yang day and night Sun visor nya ada dua Dan dua-duanya udah punya kaca Jadi oke cukup praktikal Walaupun belum ada lampunya Yang biasa disini ya Kayak di Nova yang baru Terus kita bergerak ke samping Ada airbag curtain Ya mobil ini airbagnya banyak Di depan biasa Dua Terus abis itu ada curtain airbag Sama ada side airbag Yang nanti Muncul dari sebelah kursi Cuma amit-amit jangan sampai muncul itu airbag Terus mundur Ke bawah Turun ke bawah Ada cup holder Yang modelnya pop up Di depan AC Jadi kalian kalau misalnya Beli minum dingin di MACD Drive-thru Terus kalian taruh sini Tetang aja Dia gak bakal panas Ada storage juga Di atas setir Lumayan buat naruh duit Terus ada pencetan display Sama pencetan display Jadi pencetan displaynya itu ada dua Fungsinya sama-sama buat ngeganti MID MIDnya ya standar lah ya Odometer Trip A, Trip B Current fuel consumption Average fuel consumption Range Range Temperatur luar Ico indicator Ico indicator Ini Ico indicator ya Bukan Ico mode Tolong dibedakan Nah Yang di bawah pencetannya juga sama Jadi fungsinya ya sama Jadi kalian kalau mau ngeganti MID Kalian gak perlu nge-reach ke sini Jauh Cukup dari sini aja Terus di sebelah kanan sini ada beberapa switch Gak beberapa sih Cuma dua Ada headlamp adjuster Karena ya ini headlampnya udah adjustable tingginya Terus disini ada switch untuk ngatur electric mirror Dan ini udah electric folding ya Dan yang menarik dari kaca ini adalah Kaca kirinya akan bergerak turun sendiri Ketika giginya kita masukin ke mundur Sekarang kita coba demonstrasikan Saya masuk ke mundur Nah Jadi ini lumayan membantu ya Kalau misalnya kalian lagi parkir Dan Ya Enak aja itu loh Spionnya turun sendiri Jadi kalian gak perlu ribet nurunin Terus di sebelah sini ada yang cukup menarik Karena walaupun ini keyless Dia bukan pake start stop button Dia pake knob biasa Jadi kayak udah ada kunci Yang udah nempel di sini Ya kalian tinggal puter aja Kayak pake kayak mobil kunci biasa Cuma Bedanya Kuncinya udah ada Gitu loh Nah setirnya ini Cuma bisa diatur ketinggiannya ya Belum telescopic Masih tilt biasa Kursi driver ada setelan Naik turun Maju mundur sama reclining Normal Dan kursinya ini Nyatu di depan Jadi Ya kalian bisa bawa penumpang tengah disini Cuma saya tidak menyarankan ya Karena Sempit Dan disini ada Armrest yang sangat-sangat kepake Enak Pas posisinya di siku saya Terus disini ada posisi tuas transmisinya Yang menarik Karena posisinya bukan di bawah Tapi di atas Masih ambung sama dashboard tengah Terus ada Ini socket 12V Yang udah gak ada lighternya Jadi ini pure colokan listrik aja Dan beberapa Storage di bawah Dan ini bukan laci atau apa ya Yang disini ini cuma Plastik biasa aja Gak ada yang ditarik dari sini Kalian bisa naruh barang disini Kalian bisa naruh barang disini Kalian bisa naruh barang di kolong kursi penumpang depan juga Jadi kalau kalian lagi nge-review mobil ini Kalian gak bakal bingung Naruh barang kalian dimana Seperti yang kami lakukan Oke Ada apa lagi yang menarik Oh iya Sebelum kami bergerak ke belakang Kami mau promosikan dulu Ini karpetnya lembut sekali Bahkan saya bisa bilang Ini kayak karpet rumah Cuma ditaruh di mobil Ini Ini enak banget Serius Terus abis itu Sebagai mobil CBU Jepang Yang Tulen gitu loh Karena ini Buat market Jepang Bukan buat market disini Kita punya Flair Yang ini fungsinya kalau misalnya emergency Ya kayak segitiga pengaman lah Cuma ini flare gitu loh Oke sekarang kita taruh lagi Dan ini audionya FYE aja ini udah diganti ya Karena aslinya gak kayak gini Ini udah pake yang android-android gitu Dan disini gak ada steering switch Instead of steering switch Kita punya Stalk controller Buat audionya Disebelah sini Dan ya Biasalah Gak ada yang Aneh-aneh disini Oke kita lanjut ke belakang ya Dan kalau kalian penasaran Ini apa Ini adalah alat Buat baca corner sensornya Ganti dia Ada displaynya Sama ada suaranya Sekarang kita bergerak ke belakang Yang menurut saya Ini lega Banget gitu Saya ngeliat ke depan tuh Kayak merasa Wah jauh banget Ini udah sebore Enak gitu loh Bukan yang kayak sempit Dan ini kursi belakangnya Reclining ya Walaupun gak jauh Tapi lumayan lah Buat nyender-nyender Dan disini ada pocket Di kursi kanan dan kursi kiri Tapi di kursi kiri Pocketnya ada Reclining ya Jadi kalian bisa bawa Hal-hal yang lebih Rahasia Terus di kolong kursi depan Itu juga ada storage yang Lumayan besar gitu loh Ini Saya pribadi disini Melihat ada sendal Ada segitiga penengaman Ada Ya Banyak yang bisa dimasukin Ke kolong sini Kalian misalnya Mau naruh suku per kolong Bisa Ya upgrade suku per kolong Bagus ya Terus disini ada Handle grip Dan ini Aksesoris yang Ini mau bisa beli di online store Baik yang jual Dan yang menarik di pintu ini Adalah cup holdernya Bukan cup holder Sorry Battle holder Ada dua Ada yang di atas Ada yang di bawah Jadi kalian tidak akan Kehabisan tempat Untuk bawa Minuman kemasan Dalam botol Ya Sekarang kita coba Masuk baris ketiga Karena mobilnya Ada baris ketiga Sebelum masuk Baris ketiga Disini juga ada Headrest ya Buat yang tengah Jadi Kalian duduk di tengah Kalian gak perlu khawatir Gak bisa nyender Kepalanya Ada headrestnya Cuma seatbeltnya Belom Tiga titik Masih seatbelt Dua titik Biasa Ini kursinya juga Udah isofix ya Semuanya Kita coba geser Biar kita bisa Masuk ke belakang Oke Sekarang kita Masuk ke belakang Dan sampai belakang ini Karpetnya masih sama Pakai karpet yang Halus tadi Kursi di belakang Saya akui Keras Duh ini keras banget Tapi ya Oke lah Bisa Bisa dengan catatan Kalian kompromi Sama penumpang Yang duduk di baris kedua Karena kalau Posisinya segini Posisi baris keduanya Segini Ya kalian masih bisa Duduk dengan nyaman Cuma kalau misalnya Posisi baris keduanya Mentok di belakang Kayak gini Udah Mentok ini dong Kulet Dan headrestnya ini ada Tadi posisinya tuh Disimpan disini Ada bottle holder juga Disini Tapi ini headrestnya Gak terlalu kepake Buat saya Karena kalau saya duduk disini Ujung-ujungnya Saya nyender ke Roofnya Gitu Tapi ya gak apa-apa lah Bisa di belakang lah Cuma ya Saya gak rekomendasikan Duduk di belakang Ini kayak 5 plus 2 aja lah ya Jangan dianggap 7 Gitu Oke Dan di belakang Seatbeltnya cuma 2 ya Karena ini 7 seater Atau mungkin Lebih proper Bilangnya 5 plus 2 aja Gak ada Seatbelt tengah Cuma ada kanan kiri aja Oke Kurang lebih Interiornya sih Begitu ya Kita coba bawa jalan kali ya Biar asik Sekarang kita coba Lihat mesinnya ya Ini mesinnya adalah Mesin 1500 cc Yang dipakai di Terios juga Grand Max Dan mesinnya Avanza yang sebelumnya Sekarang Jadi suara mesinnya Familiar banget Pasti buat kalian Konsumsi bensinnya Sekitar 9 sampai 10 lah ya Kalau dalam kota Kalau di tol Konstan bisa 14an Terus ada Apa lagi disini Oke Biasa aja lah ya Disini ada Insulator juga Untung ya Jadi Oke Kurang lebih itu aja Mesinnya Oh ya mesinnya ini Tenaganya sekitar 104 Sekitar 103 107 110 Ya Masih mepet-mepet 100 horsepower Lebih dikit lah ya Sama torsinya Udah 140 3 juta meter Nanti Ada overlaynya Disini Yang menunjukkan Berapa horsepower Dan berapa torsinya Terima kasih editor Sekarang kita coba bawa jalan deh Oke Sekarang kita coba Impresi berkendara Dari si Daihatsu Bungi Masih ini Selama kita mau manuver Mundur dulu Dan Spionnya ini udah sangat membantu Karena dia bisa Turun sendiri Ketika kita mundur Jadi Lumayan Sisi kiri Ini bawahnya bisa keliatan lebih detail Oke Sekarang kita coba bawa Mobil ini dengan maju Karena tadi kita udah bawa dengan mundur Steeringnya Mungkin Kalau secara Apa Ngebahas yang mana Yang lebih ringan sih Saya yakin masih lebih ringan Steeringnya Mobil-mobil Honda ya Saya pernah bawa beberapa Dan Ya Steeringnya Enteng sekali Kalau ini Steeringnya Lumayan Rigid ya Cuma Ya Nggak 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 berat-berat banget Masih Enak lah Ya kayak Ini kan Nggak Nggak Beda jauh Sistem Mesinnya Sama kayak Grandmax Terios Gitu loh Jadi Not much of a difference lah Dan yang Enak ini kan Steeringnya bisa Tilt steering Jadi kalian bisa Atur posisinya Sesuai Yang kalian Ganda Gitu Turning radiusnya Juga oke Nggak Tidak begitu Besar Nggak kayak Bawa Innova Nggak kayak Yang satu lagi Yang mobil kecil Tapi turning radiusnya Kayak Innova Tapi katanya sekarang Udah oke ya Terus Ada apa lagi Disini Fitur yang menarik Kontrol audionya Pake stop nih Di belakang Kayak yang tadi Udah dibahas Jadi kalau misalnya Mau ngede volume Itu Lucu Gitu loh Kayak jari-jarinya Main di belakang Setir Main di belakang Setir Instead of Jempol-jempolnya Yang main Di setir Kemampuan meredam Guncangannya Oke lah ya Masih Oke Nggak jelek Nggak jelek Ini lumayan bagus Stabil sih Mobilnya sih Dan setirnya pun Di kecepatan tinggi Feelnya tuh Dapet gitu loh Dia bukan setir yang Selalu enteng Ya kalau ini kan Emang setirnya dari awal Nggak enteng ya Bukan enteng yang Enteng gitu Enteng yang masih Enak lah Masih ada Masih ada feedback yang Proper Kemampuan meredamun Cukannya oke Not bad Terus Ini transmisinya 4 speed ya BTW Dan disini Instead of PRND32L Kita pakai PRND S Nah S ini tuh Sebenarnya kalau dibilang Sports mode tuh Agak Agak-agak Gimana gitu ya Karena emang ini bukan Bukan sport banget Gitu Jadi fungsinya S ini adalah Membatasi gigi Yang bisa dipilih oleh Si Gearbox ini Jadi misalnya saya pakai S2 Ya berarti gigi yang bisa dipakai Cuma 2 Dan yang lebih rendah dari 2 Kalau misalnya saya set ke S4 Ya berarti itu sama aja Kayak D Gak ngaruh Kalau saya sih Merasanya gak ngaruh ya Mungkin teman-teman yang berasa ngaruh Bisa Tulis di kolom komentar Dan berbagi pengalamannya Nah Jadi ya Kelihatan keren aja gitu loh Kita bisa naik turun Dan ada Suara buzzernya Yang mengingatkan bahwa Giginya udah mentok nih Kita gak bisa lebih tinggi lagi Atau kalau di S1 Terus kalian turunin Ini udah paling rendah nih Gak bisa lebih turun lagi Atau kalian di kecepatan 60 Mau turun ke S1 Dia juga ada buzzer lagi Ini ketinggian Kita gak bisa turun langsung ke S1 Gitu Kemudian untuk urusan visibilitas Visibilitasnya ini cukup baik ya Kaca depannya besar Terus abis itu jendela sampingnya juga besar Iya Redaman tadi terredam dengan Baik Nah Kita lanjut ke visibilitas lagi Depan oke Samping oke Terus di belakang Kaca spion Itu ada kaca kecil Jadi kita tetap bisa melihat ke depan Ini kayak kaca pilar A Di kijang Innova gitu lah ya Cuman ini nempel ke kaca Ini dia begitulah Terus spion tengahnya ini Sudah day and night ya Seperti yang tadi dibahas Dan bisa mencakup Seluruh kaca belakang dengan baik Jadi pandangan ke belakang pun oke Kelihatan semuanya Oke kemudian kita bahas tentang Performa Oke jadi Kita coba langsung gas pol aja Untuk merasakan bagaimana tarikannya Oke tarikan dari nolnya itu Lumayan jambak Tapi ya gak jambak-jambak banget sih Paling sampai 20 km per jam Atau 40 km per jam aja Abis itu ya Biasalah Cuma ini Bagus Dia Bisa Berada di kecepatan tinggi Mobilnya Mobilnya bisa di kecepatan tinggi Tanpa kita ragu Gitu loh Apakah mobil akan stabil atau enggak Jujur aja Ini mobilnya belum ada Electric stability control Atau VSC Atau traction control Atau apalah Itu ini cuma punya ABS Gitu Tapi ketika Mobil ini dibawa Sampai kecepatan 140 km Per jam Setirnya itu masih terasa enak Mobilnya masih terasa jejek Di tanah Gak ada rasa pengen Take off Jadi ini buat kecepatan tinggi Juga Enak gitu Walaupun ya Fuel consumption Jadi korban 100 km sudah oke lah Gak kayak switch out gitu Antara Kecepatan dan Fuel efficiency 80 km lah Kalau mau lebih hemat lagi Oke Jadi setelah kita lihat Apa kesimpulan dari mobil ini Oke mobilnya sederhana Practical Banyak storage nya Masih ada lah tenaganya Untuk nanjak-nanjak dikit Kesentul masih bisa Puncak masih bisa Tenang aja Sudah dibuktikan Cuma sayangnya ya Karena Kelangkaannya Ya Begitulah Ya tau sendiri lah ya Dan kalau misalnya Urusan maintenance Gak terlalu mahal lah ya Kayak Toyota Daihatsu Standar Tenang aja Ini part-part mesinnya Gak ada yang aneh-aneh Semua pasti ada Kembarannya disini Oke kurang lebih Itu aja Kesimpulan saya Untuk mobil ini Mobil yang cukup menarik Karena populasi yang Sangat langka Dan storage nya yang Banyak Oke terima kasih Sudah menyaksikan Jangan lupa like dan subscribe Terima kasih Kalau mau tau aja Siapa tau hilang Sub indo by broth3rmax